Kurah 7 miliar rupiah APBD Maluku, Jembatan Dian Pulau Tetowat di Maluku Tenggara mangkrak lagi. Jembatan Dian Pulau Tetowat yang terletak di Kecamatan Hoat Sorbai, Kopaten Maluku Tenggara kembali mangkrak. Diketahui pada 2023 lalu, pemerintah Provinsi Maluku kembali menggelontorkan anggaran 7 miliar rupiah lewat kebijakan dana alokasi umum atau DAO. Lewat CV Yovensa di bawah kontraktor Anderia Serentanubun, proyek ini kembali dibangun setelah sempat tertunda pada masa COVID-19 lalu. Namun pembangunan Jembatan Dian Pulau Tetowat tak kunjung selesai, malah kembali mangkrak setelah ada kelendutan pada segmen 7 jembatan tersebut. Padahal jika jembatan ini rampung, maka akan membuka akses bagi 20 desa di Kecamatan Hoat Sorbai. Mulai dari desa Tetowat, Ngursir, Wirin, Matuat, Ohoi Badar, Wap Ngufar, Wap Fatnil, Arso, Ohoi Ra, Ohoi Ren, Somlain, Matuair, Ohoi Dertutu, dan Ohoi Dertong. Dampak mangkraknya pembangunan tersebut, warga terpaksa bertahan dengan moda penyeberangan laut, yakni longbot. Tak hanya penumpang, hasil bumi hingga kendaraan bermotor harus menyeberang menggunakan longbot, tak ayal beberapa kendaraan sering tergelincir masuk ke laut. Salah satu warga Ohoi Somlain, Lexi Velafu pun mengatakan sudah sejak tahun 2018 tidak ada pilihan lain lagi bagi mereka selain longbot. Meski ongkos penyeberangan jadi beban, kenapa halnya jika harus pulang pergi setiap hari. Menurutnya warga sendiri sudah jenuh berharap kepada pemerintah daerah Maluku dan anggota DPRD daerah pemilihan Maluku 6. Yang mana disebutkan Desember 2023 sudah diresmikan, nyatanya kembali mangkrak di tahun 2024. Diketahui jembatan Dian Pulau Tetoat, Ambruk pada tahun 2018. Pengerjaannya sudah melewati beberapa tahap lewat kecurahan APBD Maluku yang ditotalkan tahun 2023 sebesar 38 miliar lebih. Namun ironisnya masih saja terkendala hingga kini. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.